Terima kasih telah menonton! Atau memperbanyak suatu organisme menggunakan kode DNA dari organisme lainnya, yang kita sebut sebagai organisme induk. Hasil dari cloning adalah anakan atau hasil organisme penggandaan yang memiliki sifat fenotip dan juga genotip yang sama persis dengan organisme induknya. Atau yang kita jadikan sumber untuk cloning tersebut ya. Makhluk hidup hasil cloning tersebut kita sebut sebagai klon. Terdapat beberapa metode cloning, antara lain nuclear transfer, kemudian embryo splitting, dan juga blastomer separation. Namun, kali ini kita hanya akan membahas dua metode. Yang pertama adalah nuclear transfer dan yang kedua adalah embryo splitting. Kita juga akan membahas tentang aplikasi dan juga pro dan kontra terkait dengan cloning hewan. Istilah cloning hewan sendiri sangat populer karena adanya penelitian domba doli. Domba doli adalah mamalia pertama yang berhasil di cloning. Atau domba doli sendiri merupakan klon pertama. Domba doli adalah hasil cloning dari sel somatik domba dewasa melalui metode nuclear transfer. Jadi, setelah ini kita akan membahas secara detail metode nuclear transfer itu seperti apa. Penelitian ini dilakukan oleh Aion Wilmuth dan juga Kat Campbellan dari Rosling Institute of Edinburgh. Beberapa hal yang diketahui melalui penelitian domba doli adalah Satu, organisme klon akan memiliki usia materi genetik yang sama dengan DNA dari organisme donornya. Hal inilah yang menyebabkan domba doli memiliki masa hidup yang lebih pendek dibandingkan domba-domba normal lainnya. Domba doli sendiri memiliki masa hidup kurang lebih 6 tahun 7 bulan. Ini lebih pendek dibandingkan domba lainnya yang dapat mencapai 11 hingga 12 tahun. Hal ini disebabkan karena DNA donornya sudah berasal dari domba dewasa. Berikut adalah metode nuclear transfer yang menjadi metode penggandaan atau cloning dari domba doli. Jadi dalam kasus ini terdapat 3 ekor betina. Yang pertama adalah betina domba jenis Finn Dorset. Kemudian ada jenis domba Scottish Blackface dan juga ada satu lagi domba yang berfungsi sebagai surrogate mother. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari tiap domba-domba dewasa ini. Jadi yang pertama adalah ada domba yang kita sebut sebagai donor. Ini berasal dari jenis domba Finn Dorset yang sudah dewasa. Dari domba ini pertama akan diambil bagian dari kelenjar mamarinya. Dari kelenjar mamari inilah si sel akan ditumbuhkan. Ketika sel ditumbuhkan maka yang akan diambil nantinya adalah inti sel. Mengapa inti sel? Karena di bagian inti sel inilah terdapat DNA atau materi genetiknya. Jadi kita ingat ya kromosom itu kan dia itu adalah sebenarnya untai DNA yang berpilih ya. Kemudian membentuk struktur yang kompak. Dan kromosom sendiri letaknya adalah di dalam inti sel atau nukleus. Sehingga dari domba Finn Dorset yang dewasa ini diambil nukleusnya. Kemudian domba sklotis blackface di sini fungsinya adalah sebagai pendonor sel telur. Jadi yang dilakukan adalah sel telur dari domba dewasa sklotis blackface ini diambil. Kemudian sel telur itu inti selnya dihilangkan. Jadi inti selnya dihilangkan. Setelah inti selnya dihilangkan. Maka nanti yang hanya terdapat di dalamnya itu adalah si komponen-komponen yang ada di dalam sel telurnya. Namun tidak terdapat sama sekali inti sel atau materi genetiknya. Oleh karena itu nanti inti sel dari domba Finn Dorset dewasa tersebut akan dimasukkan ke dalam sel telur dari sklotis blackface. Kemudian sel telur ini akan berkembang nantinya menjadi embryo. Jadi sebenarnya proses ini pun sudah menyerupai proses fertilisasi ya. Jadi ada materi genetiknya yang berasal dari adult Finn Dorset. Kemudian si sel telur dan komponennya itu berasal dari sklotis blackface. Kemudian akan membentuk embryo. Embryo inilah yang akan dimasukkan ke dalam domba lainnya. Domba ini sama jenisnya adalah sklotis blackface. Dan fungsinya hanyalah sebagai surrogate mother. Jadi kalau surrogate mother itu dia tidak menjadi donor sel telur, tidak menjadi donor materi genetiknya. Namun si embryo ini nantinya akan diimplan ke dalam rahim dari si domba surrogate mother ini. Sehingga embryonya bisa berkembang, kemudian bisa dilahirkan. Nah hasil kelahirannya ini adalah si domba doli ini. Karena sebenarnya seluruh materi genetik itu berasal dari adult Finn Dorset atau domba Finn Dorset dewasa. Maka domba doli ini tidak memiliki sifat sama sekali yang menyerupai sklotis blackface. Namun dia memiliki bentuk, kemudian sifat, ciri, fenotip, dan juga materi genetik yang sama persis dengan donor inti selnya atau donor DNA-nya. Yaitu domba Finn Dorset dewasa. Selain metode nuclear transfer, sebenarnya ada metode lain yang bisa kita gunakan untuk membentuk klon. Metodenya adalah embryo splitting. Hasil dari embryo splitting ini adalah kita bisa menghasilkan dua individu yang sama persis. Jadi menghasilkan seperti individu kembar. Namun karena embryonya, kemudian materi genetik yang ada berasal, sebenarnya hanya berasal dari satu embryo, maka hasil anakan kembar tersebut akan sama persis. Yang terjadi apa? Jadi ketika sudah mencapai tahapan embryo, embryo ini akan di splitting atau dibagi menjadi dua. Kemudian embryo yang sudah terbagi menjadi dua ini akan ditransfer ke surrogate mother yang tidak ada, relasinya sama sekali dengan pemberi kode DNA atau kode genetik. Kemudian pregnansinya ini akan dimonitor dan akan dihasilkan dua anakan yang sama persis. Namun tentunya dia tidak akan sama seperti surrogate mother-nya, karena surrogate mother ini tidak memberikan materi genetik apapun. Demikian untuk metode nukleotransfer dan juga metode embryo splitting. Kemudian pertanyaannya, apa sih aplikasi dari kloning hewan ini? Aplikasinya banyak. Yang pertama adalah tentunya untuk memultiplikasi livestock atau hewan ternak di sini. Mengapa harus dimultiplikasi? Karena sebenarnya di dunia pertanakan atau pertanian tentunya kita menginginkan adanya sifat unggul atau bibit unggul. Sehingga kita bisa memperbanyak bibit unggul dengan lebih cepat. Selain itu, ini juga menjadi metode alternatif inseminasi buatan. Karena pada beberapa jenis hewan ternak, inseminasi buatan ini tingkat keberhasilannya cukup rendah. Jadi dengan melakukan kloning, diharapkan kita bisa mendapatkan livestock atau hewan ternak yang memiliki sifat unggul. Kemudian, ini bisa juga berlaku untuk evaluasi dan seleksi fenotip dari hasil breeding. Metode lainnya adalah tentunya untuk konservasi hewan, terutama untuk hewan-hewan langka dan terancam punah. Jadi kita cukup mengambil materi genetik dari hewan-hewan punah tersebut. Kemudian akan kita simpan dalam suhu dingin atau yang kita sebut sebagai cryobanking. Aplikasi lainnya adalah aplikasi transgenic, yaitu memodifikasi materi genetik pada sel hewan untuk memproduksi produk gen. Misalnya, vaksin, antibody, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang terakhir adalah bagian dari biomedic, yaitu untuk human cell-based therapy. Contohnya saja sebagai produksi antibody atau juga ada istilah xenotransplantation. Apa itu? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ini yang dimaksud dengan xenotransplantation. Tentunya, pro dan kontranya sungguh banyak. Namun, pada xenotransplantation, artinya kita menggunakan bagian dari sel babi untuk menjadi organ yang nantinya akan ditransplantasikan pada manusia. Secara etik, ada beberapa orang yang berkata bahwa bagaimana dengan sel hewan yang dimasukkan ke dalam sel manusia. Namun, di sisi lain, ini juga untuk pengembangan metode stem cell. Jadi, kita tidak harus menggunakan sumber stem cell-nya dari manusia, tapi kita bisa menggunakan dari babi. Hewan babi sendiri, di pilih karena memiliki kesamaan genetik hingga 99% dengan genetik dari manusia. Sudah ada beberapa contoh xenotransplantation, namun sebagian besar memang masih dalam tahap penelitian. Misalnya saja, kita bisa menggunakan kulit babi untuk menggantikan kulit manusia yang mengalami kebakaran atau mengalami luka bakar yang sangat tinggi. Kemudian, pig kidney bisa digunakan untuk ginjal yang rusak pada manusia, ataupun juga sebagai pengganti pankreas. Sejauh ini yang dilakukan adalah masih tahap penelitian, namun sudah ada beberapa penelitian yang melakukan xenotransplantasi pada manusia. Kalian bisa menemukan beritanya di internet sekarang, jadi sudah banyak sekali berita tentang xenotransplantasi. Cloning hewan tentunya tidak akan lepas dari pro dan kontra. Kenapa kita harus pro? Karena tentunya ada efek keunggulannya antara lain untuk kebutuhan pangan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil ternak atau livestock yang memiliki sifat unggul. Sifat unggul dalam hal ini tentunya yang memiliki produktivitas tinggi, ataupun memiliki sifat yang kita inginkan. Cepat tumbuh, cepat berkembang, kemudian mungkin hanya memerlukan pangan yang sedikit, namun akan memiliki otot atau daging yang lebih banyak. Hal lainnya tentunya dalam bidang biomedis, misalnya untuk produksi vaksin, di mana tentunya sel hewan ini masih sangat dibutuhkan sebagai inang, atau juga untuk menghasilkan interferon dan juga produk-produk gen lainnya. Namun, dari sisi kontranya tentu saja untuk pelaksanaan kloning hewan ini, kita perlu mengikuti etika ilmiah. Jadi jangan sampai dengan adanya kloning hewan ini, kita sengaja ingin mengubah sifat dari bayi, atau misalnya kita ingin melakukan rekayasa yang nantinya bisa berbahaya untuk keberlangsungan manusia dan dunia ke depannya. Jadi sebenarnya, untuk kloning hewan ini akan sangat menguntungkan selama kita bisa mengikuti etika dan kaedah ilmiah, serta juga mempertimbangkan norma dan juga ajaran-ajaran agama. Demikian teman-teman untuk materi tentang kloning hewan. Sebagai referensi atau bahan, kami menggunakan buku Biology A Global Approach edisi ke-11, Karangan Campbell dan Kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh Penebit Pearson. Kami juga menggunakan materi yang ada pada buku biologi untuk SMA dan MA kelas 12, Karangan Inang Nintias yang diterbitkan di tahun 2018 oleh Penebit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.